Intro Di sebuah restoran memperlihatkan seorang pelayan mengantar sangkir teh pesanan Ceceng Di sana Ceceng sedang menemu seseorang Tidak lama kemudian, Samsudin tiba dan menemui Ceceng di sana Setelah berbahasa-bahasi sejenak, mereka mulai serius dalam membicarakan sesuatu Maka terungkaplah betapa selama ini Ceceng sangat menyayangi Samsudin Ceceng menunjukkan Leontine yang menandakan perjanjian darah antara mereka berdua Mantra yang membentuk Leontine perjanjian itu adalah mantra sederhana Tetapi memiliki kekuatan yang menggambarkan kuatnya ikatan antara mereka berdua Samsudin mengingatkan Ceceng akan mimpi yang pernah mereka miliki di masa muda Sebuah mimpi untuk menguasai dunia Namun Ceceng mengatakan kalau saat itu dirinya masih begitu muda dan bodoh Ia mengakui segala yang ia lakukan saat itu hanya berdasarkan rasa sayangnya terhadap Samsudin Kini Ceceng justru menentang keras pandangan Samsudin karena ambisi dari kekuasaan penyihir Ia pun memohon agar Samsudin menghentikan rencana dan semua hal yang menurut Ceceng tidak lebih dari kegilaan semata Namun Samsudin tetap pada pendiriannya Ia meninggalkan Ceceng seolah menantang agar Ceceng menghentikannya jika bisa Di tempat lain Mang Abun sedang mengendap-endap ke sarang sebuah hewan ajaib yang akan melahirkan Abun membantu hewan yang disebut Kilin Kilin itu melahirkan anaknya dengan selamat Akan tetapi anak buah Samsudin muncul dan menyerangnya Mereka juga membunuh induk Kilin dan mengejar Abun untuk merebut bayi Kilin yang baru saja lahir itu Abun tidak sanggup melawan kelompok yang ternyata dipimpin oleh Kardi Mereka pergi setelah membuat Abun pingsan dan merebut bayi Kilin dari tangannya Setelah mendapatkan kembali kesadarannya, Abun kembali ke tempat induk Kilin yang sedang sekarat Abun terkejut karena masih ada satu lagi bayi Kilin yang tersisa Ternyata induk Kilin melahirkan dua anak sekaligus saat itu Kemudian ia menggendong bayi Kilin itu menemani induk Kilin hingga napas terakhirnya Abun membuka kopernya dan membiarkan Hipper bersama seekor hewan ajaibnya Membawa mereka kembali ke Inggris Sementara itu Kardi menyerahkan Kilin yang berhasil direbutnya kepada Samsuddin Setelah Kardi pergi, Samsuddin membunuh bayi Kilin dan menyaksikan sebuah gambaran sosok yang muncul dari genangan darahnya Di sebuah pedesaan, Abun dan Aeb mendatangi sebuah kedai kecil milik seorang lelaki bernama Yayat Yayat merupakan adik dari Ceceng Ia pun mengetahui Abun dan Aeb akan menemui Ceceng Dia pun mengizinkan mereka masuk ke ruangan tempat kakaknya telah menunggu Di sana Ceceng meminta kepada Aeb untuk membantunya menghentikan rencana Samsuddin Ia juga memberitahu mereka mengapa dirinya tidak bisa melawan Samsuddin secara langsung Aeb menyaksikan bagaimana Liontin perjanjian darah itu mencekik Ceceng Bahkan jika pria sekedar berpikir untuk menantangnya Akhirnya Aeb pun menyatakan kesanggupannya untuk membantu Ceceng Sementara itu Juleha menemui Kardi Ia menyampaikan perintah dari Samsuddin agar Kardi segera membalas dendam kepada Dumbledore Karena telah menelantarkannya selama ini Di tempat lain terlihat Asep yang baru saja membuka toko rotinya Mendadak sangat merindukan Juleha Lamunan Asep terhenti saat ia melihat sekelompok pria sedang mengganggu seorang wanita di seberang toko Lalu Asep keluar dengan membawa penggorengan dan berusaha mengusir para pengganggu itu Namun wanita tersebut tiba-tiba mengeluarkan tongkat cihir dan menumbangkan pemuda yang mengganggunya dengan muda Asep terdiam sesaat dan kembali masuk ke dalam tokonya Wanita yang bernama Lily itu memperkenalkan dirinya dan mengatakan maksud kedatangannya menemui Asep Asep mengatakan ia tidak mau berurusan lagi dengan para penyihir Akan tetapi Lily berhasil meyakinkannya bahwa hanya Asep saja manusia tanpa sihir yang sanggup menghentikan Samsuddin Setelah menyiapkan Asep dengan cepat, Lily membawanya pergi dari tempat itu Dalam sebuah kereta Asep dan Lily bertemu dengan Aef, Abun, Bunti, dan Yusuf Abun menyerahkan selebar surat kepada Bunti yang langsung terbakar setelah asisten Ceceng itu membacanya Lalu Abun menyerahkan tongkat sihir palsu kepada Asep, sebuah dasi kepada Aef, dan sebuah buku kepada Lily Setelah itu Abun menyampaikan bahwa rencana terbaik untuk menghadapi Samsuddin Yang kini mampu melihat masa depan adalah tanpa rencana sama sekali Semua segera melakukan tugasnya masing-masing Saat kereta berhenti di Berlin, Abun menyerahkan kopernya kepada Bunti sebelum dia pergi Yusuf juga meninggalkan mereka Abun, Aef, Lily, dan Asep menghadiri sebuah pertemuan di mana para kandidat pemimpin dunia sihir berkumpul Abun menemui pemimpin dunia sihir saat ini yang bernama Anton Pogel Dan menyampaikan pesan dari Ceceng Untuk memilih yang benar bukan yang mudah Namun Anton seolah mengacukan pesan tersebut Anton memulai pidatonya Ia memperkenalkan Santos dan Liu Tao sebagai kandidat pemimpin dunia sihir Lalu Anton mengejutkan semua orang dengan membebaskan Samsuddin dari semua tuduhan kejahatan Dan menetapkannya sebagai kandidat ketiga pemimpin dunia sihir Saat itu Abun mengenali beberapa orang pengikut Samsuddin Petugas kementerian sihir Jerman tiba-tiba melempuhkan dan menangkap Aef Situasi menjadi kacau seketika Tetapi Lily membawa mereka semua kabur dari tempat itu Ketika Abun dan kawan-kawannya tidak menemukan Aef di kantor kementerian sihir Jerman Mereka mendapatkan isarat dari Ceceng Ceceng memberikan beberapa berkas dan mengutus Abun untuk membebaskan Aef dari sebuah penjaraan usaha kambangan Lily dan Asep harus kembali menghadiri pertemuan petinggi dunia sihir Untuk mencegah pembunuhan salah satu kandidat Di tempat lain Bunti mendatangi sebuah tempat untuk membuat duplikat koper abun Sementara itu Yusuf menemui Samsuddin dan mengatakan bahwa Ceceng menyuruhnya untuk mematamatai Samsuddin Dengan kemampuan Julaiha, Samsuddin mengetahui bahwa Yusuf berkata jujur Julaiha juga mengatakan Yusuf memiliki dendam atas kematian Leta yang merupakan saudaranya Maka Samsuddin menghilangkan memori tentang Leta dari benak Yusuf Dan menerima Yusuf sebagai pengikutnya Ceceng yang sedang berjalan kaki seorang diri menyadari Cardi sedang mengikutinya Setelah pandangan keduanya bertemu, Cardi menyerang dan memulai pertarungannya melawan Ceceng Awalnya mereka bertukar serangan dengan sengit, tetapi Ceceng tidak pernah kehilangan ketenangannya Cardi menggunakan abrakadabra dan mengamuk Tetapi Ceceng menarik cahaya ke dalam pintu kemana saja dan membalikan keadaan Tidak butuh waktu lama bagi Ceceng untuk mendominasi pertarungan itu dan menjatuhkan Cardi Saat Cardi tidak berdaya, seekor pinik melayang di dekatnya Ceceng lalu mendekati Cardi Ia meminta maaf atas semua yang Cardi rasakan hingga saat ini Ceceng juga memberitahu bahwa Cardi memang seorang Dumbledore Setelah melepaskan abrakadabra dari tubuh Cardi Ceceng mengembalikan mereka ke dunia nyata dan membantu Cardi berdiri Setelah mereka berpisah, Cardi memandang Ceceng dengan cara berbeda Ia juga semakin meragukan kepercayaannya terhadap Samsudin Sementara itu, Abun harus menghadapi monster berbentuk mirip kepiting Demi menemukan Ab dalam gelapnya penjara Nusa Kambangan Mereka harus berlarian menelusuri lorong demi lorong agar tidak terbunuh Samsudin menghadiri pertemuan para petinggi dunia sihir Para pengikut dan pendukungnya menyambutnya dengan meriah Asep dan Lily yang juga menghadiri pertemuan itu melihat Juleha Asep berusaha memanggil Juleha, tetapi wanita itu mengabaikannya Kemudian Asep mengacungkan tokat sihirnya kepada Samsudin Tetapi lelaki itu hanya tersenyum seolah mengejeknya Lily mencurigai seorang pelayan yang menuangkan minuman ke dalam gelas Santos Dia menyingkirkan minuman Santos untuk mengalihkan perhatian Dan segera membawa Asep meninggalkan ruangan pertemuan yang mulai kacau itu Di sisi lain, Abun berhasil menyelamatkan Asep berkat bantuan Nippler dan satwa-satwa ajaibnya Mereka menggunakan dasi pemberian Ceceng yang ternyata adalah Port K Dan sampai di dekat area Hogwart Di aula Hogwart, Abun dan Asep bertemu kembali dengan Ceceng Selain itu, Lily dan Asep pun telah berada di sana Ceceng lalu menjelaskan tentang ritual pemilihan pemimpin dunia sihir yang dilaksanakan di Butan Ia juga menjelaskan peran Kilin dalam pemilihan tersebut Malamnya mereka semua berkumpul di kedai Yayat Bunti telah berada di tempat itu bersama anak Kilin yang diselamatkan Abun Sementara yang lainnya menikmati makan malam dan Abun mencari Ceceng Ia tidak sengaja mendengar pembicaraan Ceceng dan Yayat mengenai seorang anak yang merupakan keturunan Dumbledore Setelah Yayat pergi, Ceceng mempersilahkan Abun untuk masuk Ceceng lalu menceritakan kisah keluarga Dumbledore kepada Abun Ia memberitahu Abun tentang Cardi yang merupakan anak dari Yayat dan cerita tentang adik perempuannya Yaitu Ariana Dumbledore Di balik semua cerita itu, Ceceng mengatakan betapa ia menyesali dirinya yang tidak pernah bisa menjadi sosok kakak yang baik bagi adik-adiknya Ceceng menyesali ego yang membawanya ke berbagai petualangan masa muda bersama Samsudin Ceceng merasa sangat bersalah karena apa yang ia lakukan sama dengan menelantarkan keluarganya sendiri Setelah mendengar seluruh cerita Ceceng, Abun menyadari beratnya beban yang dipikul Ceceng selama ini Lalu ia pun mengatakan bahwa saat ini Ceceng hanya bisa melakukan yang terbaik untuk memperbaiki semua keadaan itu Sementara itu Samsudin sedang berpidato di depan para pengikutnya Ia meyakinkan mereka akan betapa penting posisi pemimpin dunia sihir bagi dirinya Samsudin mengatakan bahwa hanya dengan kepemimpinan dirinya para penyihir tidak perlu bersembunyi lagi Dan dapat meraih kekuasaan tertinggi di dunia Samsudin juga menghidupkan kembali kilin yang telah dibunuhnya Dan memanipulasi hewan tersebut agar tunduk dan menjatuhkan pilihan kepadanya Samsudin mengetahui kegagalan Kardi dan memarahinya Ia memerintahkan Kardi untuk merebut bayi kilin yang ada di tangan Ceceng Sementara itu tim abun mengambil satu persatu dupli kelet koper untuk mereka bawa Salah satu di antara koper-koper itu adalah koper asli abun yang berisi kilin Lalu bersama Ceceng, mereka pun berangkat menuju butan Ceceng abun dan timnya berpencar begitu sampai di butan Ceceng menghilang setelah menenangkan Asep dengan mengatakan tidak ada kilin dalam koper yang dibawanya Abun langsung mengambil jalan menuju kuil tempat pemilihan akan berlangsung Namun seorang wanita merebut koper dari tangan abun Lily berpepasan dengan Asep dan harus bertarung melawan para pengikut Samsudin Meski kalah dalam jumlah, Lily dan Asep mampu membereskan semua anak buah Samsudin Dengan kombinasi yang sangat epik dan elegan Yusuf datang membawa lebih banyak anak buah Samsudin Namun dengan satu gerakan dan mantra sihirnya Yusuf menumbangkan semua anak buah Samsudin yang datang bersama dengannya Lalu ia bergabung kembali dengan Asep dan Lily menuju kuil tempat pemilihan berlangsung Di sisi lain Asep telah bertemu kembali dengan Julien Asep mengatakan ia tidak akan meninggalkan Julien lagi Sayangnya saat itu puluhan anak buah Samsudin telah mengepung mereka berdua Ceceng bertemu Yayat yang datang untuk menjemput Kardi Sementara itu Kardi yang sedang sekarat terlihat bersusah payah menuju kuil tempat pemilihan Di kuil tertinggi butan Anton Pogel mengumumkan bahwa pemilihan pemimpin dunia sihir akan segera dimulai Ia melepaskan bayi kilin palsu dari Samsudin dan menantikan kepada siapa satu ajaib dan langkah itu akan memberi hormatnya Komunitas sihir di seluruh dunia pun berdebar-debar menantikan siapa sosok yang akan menjadi pemimpin tertinggi mereka Semua orang tersepona menyaksikan kilin kecil menunduk dan memberi hormatnya pada Samsudin Para pengikut Samsudin meneriakan kemenangan Lalu Samsudin memulai pidatonya sebagai pemimpin dunia sihir Ia memanggil Asep yang merupakan kaum non-penyihir dan memberikannya hukuman Kemudian Samsudin pun mendeklarasikan perang melawan kekuasaan kaum non-penyihir Santos merasa iba dan melepaskan Asep dari hukuman Lalu Cardi menaiki panggung dan membongkar penipuan yang telah dilakukan Samsudin Abun pun tampil dan memberitahukan bahwa ada dua ekor kilin yang lahir pada malam ia menemukannya Anton Pogel tampak tidak mempercaya hal itu dan mengangkat kilin yang memilih Samsudin Sementara itu Bunti muncul dan menyerahkan koper berisi kilin asli kepada Abun Ketika Abun mengeluarkan kilin dari dalam kopernya Kilin dalam pelukan Anton Pogel menjadi makhluk tidak bernyawa Para petinggi anggota Dewan Penyihir menyaksikan semua itu dan meminta Anton melakukan pemilihan ulang Abun melepaskan bayi kilinnya dan memulai kembali pemilihan pemimpin dunia sihir Setelah mengitari para kandidat, bayi kilin itu menundukkan kepalanya kepada Ceceng Ceceng pun ikut menunduk tetapi ia mengatakan kepada kilin itu bahwa ada orang lain yang lebih pantas darinya Bayi kilin itu kembali berjalan dan kali ini ia menundukkan kepalanya kepada Santos Di sisi lain Samsudin menyerang Cardi yang berada di hadapannya Namun Ceceng dan Yayat serempak melindungi pemuda itu Ternyata aksi Ceceng dalam melindungi Cardi itu mematahkan mantra perjanjian darah antara dirinya dan Samsudin Kemudian kedua penyihir paling kuat dan berpengaruh itu pun mulai berduel satu lawan satu Ceceng dan Samsudin saling bertukar serangan Mantra-mantra sihir berterbangan ke segala arah Untungnya tidak ada yang terluka karena pertarungan kedua penyihir hebat itu Segera setelah Samsudin menyerah Ceceng pun mengakhiri pertempuran itu Santos bersama Uror dan anggota Dewan Tinggi Penyihir menyerang Samsudin Lagi-lagi Samsudin berhasil meloloskan diri Semuanya telah usai Yayat mendatangi Cardi dan memeluknya dengan erat Lalu ia mengajak Cardi pulang sebagai seorang Aurelius Dumbledore Aeb berdiri menatap lokasi di mana Samsudin meloloskan diri Kemudian ia meminta Ceceng berjanji akan mengalahkan dan menangkap penyihir berbahaya itu jika mereka bertemu kembali Pemilihan pemimpin dunia sihir telah berakhir dan Asep mendapatkan izin dari Ceceng untuk tetap menyimpan tongkat kayu pemberiannya Suatu malam dalam toko rotinya, Asep tampak tegang meski telah memakai setelan yang bagus dan rapi Malam itu adalah malam pernikahannya dengan Juleha Sementara Asep melanjutkan persiapannya Abun keluar dari toko untuk melatih pidato yang akan ia sampaikan pada pernikahan sahabatnya itu Tiba-tiba Tina mendatanginya, Abun terpukau melihat penampilan Tina Lalu Ae pun tiba bersama dengan Lili Lili mengenal Tina yang kini menjabat sebagai kepala Departemen Investigasi di Macusa Keduanya segera memasuki toko roti Asep untuk menghadiri pernikahan Setelah mengobrol sejenak, Ae pun meninggalkan Abun sendiri dan masuk ke toko roti Saat itulah Abun menyadari kehadiran Ceceng di seberang jalan Abun mendatangi Ceceng dan mereka mulai berbincang sejenak Ceceng mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Abun Mereka berbicara sedikit lebih lama sebelum Abun harus pergi dan menyampaikan pidato dalam pernikahan Asep dan Julaeha Lalu Ceceng pun berdiri menatap toko roti milik Asep Kini di dalamnya, sebuah upacara pernikahan sederhana dan indah dan hikmat sedang berlangsung Pernikahan antara seorang penyihir dan seorang non-penyihir Pernikahan yang tidak mungkin terjadi jika Samsudin memimpin dunia sihir Film berakhir dengan memperlihatkan Ceceng yang pergi menyusuri jalan yang dingin dan sepi seorang diri Sampai jumpa di video selanjutnya Oh, I'd do it again, by the way I really couldn't have done it without you What for? Pick your poison Thank you, Newt I'd do it again, by the way